Nah disini saya akan membuat lebih banyak lagi level zoomingnya, kita berharapnya zoomingnya dalam posisi jump out di lima puluhan kilometer, base map itu sudah bisa terlihat kalau tempoh hari, seperti di video sebelumnya. Oke, jumpa lagi kawan-kawan semua, pada video kali ini kita akan membahas lagi lebih detail terkait pembuatan base map GPS dengan menggunakan tiga aplikasi yaitu map edit, kemudian key gps mapper, serta sand map. Tetapi pada kali ini kita akan lebih fokus ke pembuatan level dari zoom peta tersebut. Disini kita akan buka project yang sudah ada sebelumnya, terkait pembuatan base map dari GPS Garmin. Ini pernah kita buat pada video saya sebelumnya, tapi disini kita seperti yang saya sudah sampaikan, kita akan lebih kepada melakukan level zooming saat itu dibuka atau dilakukan pembukaan base map ini di GPS Garmin. Baik, ini yang ada saat ini sudah tidak perlu saya lakukan perubahan lagi, saya cuma melakukan perubahan pada bagian map properties, disini kita bisa akses lewat file map properties atau juga melalui tombol ini. Di sini, ini tetap tetapi karena kita akan membuat sebuah peta baru, maka ini kita ganti menjadi 2 karena 8 digit tetapi tidak boleh memiliki ID yang sama dengan peta yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita beralih ke tab level, nah disini saya akan membuat lebih banyak lagi level zoomingnya, kita berharapnya zoomingnya dalam posisi zoom out di lima puluhan kilometer. Basemap itu sudah bisa terlihat kalau tempoh hari seperti di video sebelumnya, zoom out yang baru bisa menampilkan base map itu adalah di 3 kilometer. Jadi sangat terlalu kecil, jadi disini kita akan coba tambahkan lagi, tapi saya sarankan untuk berhati-hati dan tolong diperhatikan. Disini kita bisa gunakan tombol insert before, ini sesuaikan kebutuhan berapa kali zooming yang kita inginkan, coba 1, 2, ini sudah, ya saya coba disini 24. Diharapkan bit ini dibuat dari angka yang besar ke yang kecil nantinya, kemudian mapsource zoomnya dari angka yang kecil ke angka yang besar. Kita ubah di level 1, pilih change, ini kita pakai 23, kemudian mapsource zoomnya di 1, oke, kemudian di level 2 ini, kita pilih dia di bit 22, kemudian mapsource zoomnya di 3, oke, oh bukan, ini 1, ini seharusnya zoom 2 nya di fill mapsource zoomnya ini adalah 3, eh adalah 2, Oke, baik, baik, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, baik, level 3, change, 2, 1, disini, kemudian mapsource zoomnya 3, oke, di level 4 ini diukuran bitnya di 20 kemudian mapsource jomnya di 4 dan di level 5 ini bitnya 19 mapsource jomnya di 5 bit dalam ukuran dari nilai terbesar sampai terkecil mapsource jomnya adalah dari nilai terkecil ke yang terbesar jadi saat posisi jump out ini saya harapkan peta tersebut tetap tampil sampai dengan di jump out ukuran 50 km dan ini sekitar berharapnya di 5 meter dia juga masih tetap terlihat peta tersebut baik kita apply Oke jika saat di-apply posisi tampilan peta ini hilang saya harapkan teman-teman bisa mengulang dari awal berarti ada ada sebuah kesalahan gsmapper tidak ada bound resistive ok source level zoom ekstras tidak ada ini sudah kita rubah kemudian kita setas saja peta ini menjadi resort baru GPS 1 set kemudian selanjutnya kita export ke dalam format biar migi yang di-apply kita biarkan namanya tetap dengan set as tipenya yang bi-i set dan ini posisi aplikasi di GPS kita open kita klik run sedang melakukan proses kita tunggu saja baik ini sudah selesai proses exportnya selama lebih kurang 4 menit 52 detik okekan saja ini sudah bisa kita close selanjutnya proses kita adalah yaitu melakukan koneksi antara receiver GPS atau perangkat GPS kita dengan PC atau laptop yang kita miliki baik ini saya kelas saja kemudian ini saya sekarang saya lakukan koneksi kita akan melakukan send map data hasil export tadi dalam format IMG ke dalam rangka GPS baik itu adalah tanda bahwa koneksi sudah berhasil kita buka send map kemudian kita lakukan koneksi ya sudah berhasil kemudian saya lakukan penghapusan map yang sudah ada sebelumnya ini saya tambahkan hasil pembuatan tadi yaitu reset baru GPS 1 pen baik ini kode ID 8 dikitnya ini saya ubah mapnya biar mudah dikenali menjadi MPP lanjutnya adalah upload map 2gpa baik sudah selesai ini sudah map update kemudian final mapnya adalah 8,4 KB ini bisa kita exit selanjutnya kita akan melihat base map GPS Garamil kita ini di dalam perangkat GPS baik saya coba Nyalakan dulu berita terkini 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 Sekarang kita buka pada bagian peta Ya itu teman-teman bisa langsung melihat Peta kita sudah berada di posisi yang kita harapkan Ini dalam posisi zoomnya adalah 50 km Saya coba zoom out saja Di 80 km Basemap hasil yang kita buat tadi tidak terlihat Ini saya coba kembali lagi zoom in Ya di 50 km Basemap GPS ini bisa ditampilkan Ya kemudian di 12 km Posisi sungai bisa terlihat Ini sungai terlihat Kemudian ada garis menyerupai oren Ini saat tersorot dia adalah jalan Ini adalah batas resort Kemudian ini sungai besarnya Bisa terlihat Ini camp serta Post jaga juga Kita lihat Kita lihat ini camp Posisi kantor resort ada Kita lihat Posisi Ya sungai sungai-sungainya juga sudah terlihat semua Batas resort terlihat Kemudian Saya coba lakukan zooming lagi Sampai batas maksimalnya 2 km Masih 1,2 km Di 800 300 200 120 meter 80 meter 50 meter Baik peta ini sudah selesai teman-teman Jadi begitulah cara untuk melakukan perubahan level zoom Yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya Terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton